Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Di video kali ini, gue akan memberikan sebuah alur singkat film yang berjudul 47 Meters Down, Uncaged. Film ini dirilis pertama kali pada tanggal 16 Agustus 2019 dan disutradarai oleh Johannes Roberts dan ditulis oleh Robert dan Ernest Rera. Film ini menceritakan 4 orang wanita yang terjebak di kota bawah air yang telah tenggelam di mana tempat itu terdapat ikan iu yang siap memangsa mereka. Bagaimana perjuangan mereka? So, gak usah kebanyakan bacot, kita langsung aja ke ceritanya. Buah awali dari seorang siswi yang diceburin ke kolam renang di sekolahnya. Siswi tersebut bernama Mia yang diperankan sama Sopinelis. Diketahui, Mia mempunyai saudara tiri yang bernama Shashya, diperankan sama Corinne Fox. Kemudian, mereka dijemput sama ibu tirinya Mia, dan pada saat tiba di rumah, ayah mereka melihat Mia yang sudah basah kuyuk. Melihat itu, si ayah menanyakan apa yang terjadi pada Mia ke Shashya. Namun, Shashya tidak memperdulikannya. Dan pada sedang makan bareng, si ayah tiba-tiba memberikan gigi hiu yang didapat dari suatu tempat, yang diakini adalah kota yang tenggelam. Lalu, si ayah memberikan suatu paket liburan kepada kedua putrinya, untuk pergi belibur dan melihat ikan hiu secara dekat dengan menggunakan kapal. Singkat cerita, Mia dan Shashya akhirnya pergi ke tempat liburan itu, untuk melihat ikan hiu. Tetapi, di situ ada siswi yang pernah membuat Mia kecebur di kolam renang di sekolahnya. Dan si Mia merasa terganggu dengan keberadaan siswi tersebut. Dan tiba-tiba, datanglah teman-temannya si Shashya, untuk mengajak mereka berdua ke suatu tempat rahasia. Akhirnya, Mia dan Shashya pun pergi bersama mereka. Setelah sampai di tempat rahasia tersebut, temannya Shashya yang bernama Alexa, yang diberankan oleh Brianna Ju, menjelaskan bahwa dia tahu tempat itu karena pernah diajak sama pacarnya. Dan kebetulan pacarnya Alexa adalah asisten ayahnya si Mia, yang bekerja untuk meneliti suatu tempat. Dan akhirnya, mereka berempat pun bersenang-senang di sana. Tetapi, di tempat itu ada juga peralatan menyelam yang akan digunakan untuk tim arkeolog yang akan datang ke tempat itu untuk meneliti kota suku Maya yang tanggelam akibat naiknya air laut. Dan barang-barang tersebut adalah milik ayahnya si Mia. Dan kebetulan, di lain sisi dari tempat itu, ayahnya si Mia sedang bekerja. Lalu, mendengar bahwa ada kota suku Maya, si Nicole yang diperankan oleh si Stine Stallone mengajak untuk ke tempat kota suku Maya. Dan akhirnya, berundinglah mereka untuk pergi ke sana. Setelah selesai berunding dan meyakinkan diri untuk pergi ke sana, akhirnya mereka pergi dah tuh ke tempat kota suku Maya yang tanggelam. Tetapi, hanya masuk di tempat pertama saja. Karena di kota suku Maya itu banyak tempat-tempat yang mereka bisa kunjungi. Tetapi, Alexa menyarankan agar ke satu tempat saja. Perjalanan menuju ke tempat pertama di kota suku Maya dipimpin sama si Alexa. Karena dia pernah ke tempat itu bersama pacarnya. Dan akhirnya, mereka tiba di tempat pertama. Dan situ mereka melihat banyak patung-patung di sana. Kemudian, orang yang bernama Nicole melihat sesuatu yang bergerak di tempat itu. Dan Nicole pun pergi mencari tahu. Dan yang lain mengikutinya. Setelah dicek, mereka melihat seekor ikan yang tidak punya mata. Dan orang yang bernama Nicole ingin memegang ikan tersebut. Tetapi, ikan itu sangat galak mengakibatkan si Nicole kaget. Dan menjatuhkan patung yang ada di dekat situ. Dimulailah kekacauan itu terjadi. Dimana setelah Nicole menjatuhkan patung-patung di sana, Mia dan kawan-kawan terpisah. Dan Mia pun mencari kawan-kawannya di situ. Saat Mia sedang mencari kawan-kawannya dan saudara tirinya si Sasya, si Mia gak nyadar kalau ada ikan hiu di dekatnya. Kemudian, datanglah pacarnya si Alexa yang bernama Ben. Diperankan oleh David Santos. Kebetulan, memang di tempat itu Ben dan ayahnya si Mia sedang bekerja. Karena ada keributan, akhirnya Ben mencari asal keributan itu. Dan bertemu dengan Mia. Kemudian juga disusul sama si Alexa. Berkumpulah mereka bertiga. Dan pada saat mereka ingin mulai mencari yang lain, si Sasya dan Nicole yang belum ketemu, tiba-tiba si Ben diserang ikan hiu. Dan membuat panik Mia dan juga Alexa. Kaburlah mereka melihat itu. Saat mereka mencoba kabur, di situ juga mereka bertemu dengan si Sasya dan juga Nicole. Akhirnya, dijelasinlah bahwa ada ikan hiu di tempat itu. Pada awalnya, si Sasya tidak percaya dengan pernyataan si Mia bahwa ada ikan hiu. Tetapi, tiba-tiba ikan hiu itu datang dengan cepat mengarah mereka yang ingin keluar melewati terowongan menuju ke danau. Tetapi, terowongan yang mengarah keluar itu runtuh akibat serangan ikan hiu yang terus-menerus mengejar mereka. Akhirnya, terjebaklah mereka di situ. Dan kemudian mereka pergi mencari jalan keluar. Tujuan mereka untuk mencari jalan keluar adalah menemukan tali pemandu yang dibawa sama Ben. Dan berharap akan mengarahkan mereka dengan ayahnya Mia. Yang sedang bekerja di tempat itu. Ketemulah tali pemandu itu dan mereka pun mengikuti tali itu. Dan pada akhirnya, tali itu terputus dan mereka tidak punya harapan lagi. Tapi, si Sasya meyakinkan mereka untuk terus lanjut. Dan jangan menyerah. Saat mereka sudah hampir menyerah dengan keadaan, tiba-tiba mereka bertemu dengan ikan hiu itu. Dan membuat mereka untuk tidak membuat suara atau gerakan yang akan menimbulkan bunyi-bunyian. Karena si hiu itu buta tapi bisa mendengar. Setelah menunggu ikan hiu itu menjauh dari mereka, tiba-tiba terdengar suara alarm dari alat pengukur oksigen yang mereka pakai. Dan kemudian ikan hiu pun kembali dan membuat mereka berenang secepat mungkin. Hingga menemukan tempat yang aman bagi mereka. Dan hiu itu pun juga terus menyerang mereka walaupun mereka sudah ada di tempat yang aman bagi mereka. Karena hiu itu terus menyerang, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari jalan keluar lagi yang lebih aman. Dan kemudian sampailah di tempat yang menurut mereka lebih aman ketimbang tadi. Dan situ juga si Mia mendengar suara musik yang disetel sama asisten ayahnya si Mia, yang bernama Carl, yang diperankan oleh Kihlin Rambo. Akhirnya si Mia mencari tahu lebih lanjut agar nantinya dia berharap bertemu dengan seseorang yang bisa menolong mereka. Di sisi lain si Carl yang sedang mendengarkan musik diserang sama si ikan hiu. Dan pada akhirnya di tempat itu Mia bertemu dengan ayahnya, dan mencoba untuk menghindar dari si ikan hiu yang sedang melintas. Akhirnya mereka pun bersatu untuk keluar dari tempat itu. Tapi abadaya ketika ajal menjemput, pada akhirnya hanya menyisakan Mia dan juga Sasha, karena ayah mereka, Nicole dan Alexa mati di tempat itu. Ada yang dimakan sama ikan hiu, dan ada yang kehabisan napas, selagi mencoba cara untuk keluar dari tempat itu. Cara mereka mati pun dengan berbagai kejadian tentunya, dimana si Nicole dengan egoisnya gak mau menunggu Alexa yang lagi naik, menggunakan tali menuju ke atas, dan akhirnya putus tali itu dan membuat jatuh si Nicole, dan dimakan sama ikan hiu. Ayahnya si Mia dan Sasha dimakan sama ikan hiu, saat memberikan arah dimana ada jalan keluar lagi. Kemudian si Alexa, yang dimana dia menemukan jalan keluar saat di dalam air. Dia diserang ikan hiu, tapi gak sempat dimakan sama ikan hiu itu. Tapi dia mencoba melepaskan diri dari gigitan hiu yang menggigit alat bantu napasnya. Dan akhirnya tanpa oksigen Alexa pun mati. Setelah kejadian yang mereka lewati, tinggal menyisakan Mia dan Sasha. Mereka berhasil keluar dari tempat itu, tapi masalah belum selesai, dimana mereka keluar pas banget lagi ada acara bagi-bagi daging, untuk memancing ikan hiu untuk datang, agar ikan hiu itu bisa menghibur para wisatawan yang ingin melihat ikan hiu. Karena pada dasarnya seharusnya Mia dan Sasha itu ada di kapal itu, melihat ikan hiu dengan aman. Akhirnya mereka selamat juga walaupun terluka, akibat serangan dari ikan hiu yang dipancing untuk menghibur para wisatawan. Yaudah segitu aja dari alur singkat dari film 47 Meters Down, Uncatch. Dan pelajaran yang gue ambil dari film ini adalah, kalau lagi di luar rumah harus ngasih kabar sama orang rumah, terlebih lagi jika memiliki orang tua di rumah. Karena kalau kita keluar rumah tanpa restu orang tua, ya bakalan begitu jadinya. Jadi susah kan? Ya seenggaknya ngabarin lah, kalau sekarang lagi dimana, sama siapa, mau ngapain? Yaudah intinya kalau suka dengan video ini, kalian bisa like dan share video ini. Dan juga kalau punya saran atau kritiknya, bisa kalian isi di kolom komentar. Gue pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax